Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Mari sebelum kita beraktifitas lebih lanjut Kita renungkan ayat firman Tuhan pada pagi hari ini Yang terambil di dalam Martius 6 Ayat 25 hingga ayat yang ke-34 Yaitu tentang kekhawatiran Jangan khawatir menjadi pesan dari perenungan kita pada pagi hari ini Setidaknya ada empat kali Tuhan Yesus mengatakan Jangan khawatir di dalam Martius 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34 Di dalam ayat 25 dikatakan Karena itu aku berkata kepadamu Janganlah khawatir akan hidupmu Akan apa yang hendak kamu makan atau minum Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu Akan apa yang hendak kamu pakai Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian Di dalam ayat 31 dituliskan Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata Apakah yang akan kami makan Apakah yang akan kami minum Apakah yang akan kami pakai Sementara ayat 34 dikatakan Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri Kesusahan sehari Cukuplah untuk sehari Rasa khawatir menjadi masalah yang umum Ditemukan dalam kehidupan manusia sehari-hari Ketidakpastian akan hari esok Memicu munculnya rasa khawatir Misalnya soal kesehatan Soal penyakit Masalah ekonomi Dan lain sebagainya Hidup memang tidak selalu mulus Tidak selalu berpelangi Tapi juga tidak selalu diwarnai oleh badai Namun yang kita tahu Tuhan maha kuasa dan setia Umat yang beriman akan mengandalkan Kekuatan dan kesetiaan Allah Ketika Tuhan Yesus mengatakan Jangan khawatir Dia juga menyediakan jalan untuk kita terlepas Dari rasa khawatir Yang Tuhan Yesus larang adalah Rasa khawatir dan cemas Yang mencerminkan kita kurang Atau tidak percaya pada pemeliharaan Dan kasih Allah Bapak Pada Matius 6 ayat 30 Tuhan Yesus berkata Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang Yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu Hai orang yang kurang percaya Allah telah berjanji Memelihara kita dan Allah adalah Allah yang setia Di tengah kehidupan yang diwarnai berbagai kesulitan dan ketidakpastian Allah telah berjanji Akan menyediakan makanan, pakaian dan segala keperluan pokok Allah setia pada janjinya Kita diminta berserah dan percaya kepada pemeliharaan Allah Pada ayat lain yaitu Matius 6 ayat 33 Tuhan Yesus juga mengatakan Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Mencari berarti berupaya untuk menemukan sesuatu Ada nuansa kesungguhan di sana untuk mendapatkan sesuatu Ada dua hal yang harus terlebih dahulu kita cari Yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya Mencari kerajaan Allah adalah upaya menemukan Kepemimpinan Allah dan kuasanya di dalam hidup kita Kita mengundang Allah untuk bekerja di dalam hidup kita Dalam perjumpaan kita dengan Allah Segala sesuatu menjadi mungkin terjadi Roh Allah mampu menyelamatkan orang yang berdosa Dan melakukan banyak hal Mencari kebenarannya berarti berupaya mentaati perintah Tuhan Dengan meminta pimpinan roh kudus agar kita memiliki kebenaran Inilah perenungan kita pada pagi hari ini Semoga bisa menjadi kekuatan bagi kita Untuk menjalani hari-hari kita ke depan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!